Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam pelatihan animaker Pada hari ini kita akan belajar tentang Bagaimana cara untuk mempublish sebuah video yang telah dibuat Jadi kemarin kita telah melalui tahap persiapan Kemudian produksi Nah, sudah jadi sebuah video Lalu pada tahap terakhir Bagaimana cara kita mendapatkan video yang telah dibuat tersebut Nah, langsung saja Untuk ini Kita bisa langsung cek pada My Video Nah, di My Videos ini Untuk project yang telah kita buat kemarin Akan muncul di bagian bawah Nah, disitu Ada tombol play Atau ini tombol play button ini di kanan bawah Itu fungsinya untuk kita melihat dulu project yang kita buat Atau istilahnya preview Kita coba Jadi disini fungsinya untuk melihat Memutar Memutar video yang telah dibuat Nah, seperti ini Ini video yang sebelumnya sudah kita buat Pastikan dulu Sudah benar dan siap untuk di-publish Oke, cukup Kemudian kembali lagi ke My Video Nah, disini Kita buka dulu projectnya Untuk bisa dilanjutkan pada tahap publish Oh iya, bukannya itu dengan cara di-klik di tengah Bukan pada, apa itu Tombol play tadi Tapi klik di bagian tengah Nah, kita masuk lagi ke bagian Ini Bagian editing Nah, disini Di sebelah kanan atas itu ada Tombol yang berwarna oren Bertuliskan publish Itu bisa di-klik Nah, disitu ada berbagai macam opsi Untuk bagaimana kita mendapatkan File video yang telah kita buat ini Untuk mendownload secara manual Atau secara Apa ya Untuk mendownload ke laptop Nah Untuk mendownload ke laptop Bisa klik download video Nah, ini Ada juga untuk Resolusinya Nah, disini ada SD 480p itu yang paling kecil HD Atau HD Itu 720p Kemudian Full HD Sampai 4K Nah, itu Tapi Untuk yang Versi Full HD 2K 4K Itu Harus berbayar Karena ada tanda bintangnya Nah, jadi untuk yang gratis Hanya bisa Diunduh Untuk versi SD 480p Dan HD 720p Nah, ini juga Sesuai Apa ya Sesuai kebutuhan Bapak Ibu Jadi, jika ingin Lebih baik Bisa download yang ini 720p Kalau misalkan Mau hemat kuota Itu bisa download yang 480p Oke, untuk yang ini Saya coba download di 720p Kemudian Tipe filenya MP4 Jika sudah Klik download Oke, proses download Ini ada keterangan sukses Ya, ini disini Videonya masih di Apa itu? Proses rendering Jadi, rendering itu sendiri Adalah Proses penggabungan Dari beberapa file editing Yang sudah kita buat Jadi, kan Sebelumnya kita menambahkan Animasi Menambahkan Text Menambahkan gambar Nah, itu Dijadikan Dalam sebuah Satu video Utuh Yang dinamakan Proses rendering Nah, untuk proses rendering ini Lumayan Memakan waktu Jadi Bisa dikatakan Lama Nah, jika ini Ini bar yang berwarna Biru keungguan ini Nanti akan sampai ke Ujung Dan akan selesai Checking 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 Oke, jika sudah Ini masih pengecekan data Ada sukses Sukses Dan ini selain Apa ya Koneksi Juga Nanti Spesifikasi laptop Juga berpengaruh Dalam proses Rendering ini Jadi Mungkin Bapak Ibu yang Apa ya Ibaratnya Kalau Laptopnya Terlalu lama Muter Atau loadingnya lama Itu ya Bisa ditinggal dulu Jadi Ibaratnya proses rendering ini Kan emang lama Jadi Bisa ditinggal Atau mungkin Renderingnya Waktu Apa gitu Ditinggal Untuk aktivitas lain dulu Oke Masih menunggu proses Rendering 720p File nya Nanti berbentuk Apa Berukuran HD Ya jadi Satu layar Ini lah Satu layar Laptop full Kalau 480p Itu nanti kan Gimana ya Setengah Lebih sedikit 3 per 4 Ukuran laptop Nah jadi Untuk kualitasnya Juga berbeda Jadi untuk yang 480p Jika Di Perbesar Untuk Satu layar Itu nanti akan Sedikit pecah Berbeda dengan Yang memang Asli 720p Itu memang Ukuran aslinya Sudah besar Jadi Jika di Perbesar Untuk laptop Juga Tidak akan Berpengaruh Jadi ya Intinya 720p Lebih bagus Dari 480p Dari segi Kualitas Gambar Oke Sudah Sukses Sekarang Creating Download link Itu Menunggu Proses Untuk Link Downloadnya Nah Ini Videonya Bisa di Sebelah kanan Itu Diklik Download Maka Maka akan Lanjut Proses Download Nah Oke Sudah Terdownload Videonya Coba Kita Play Nah Video Berdurasi Satu Menit Ukuran 720p Nah Ini Jika Di Perbesar Seperti Itu Oke Lanjut Lagi Untuk Yang Satunya Ini Saya Close Dulu Kita Buka Lagi Untuk Yang Publish Ke Youtube Kita Menggunakan Youtube Sebagai Salah Satu Platform Untuk Apa ya Untuk Pembelajaran Bisa Disebut Jadi Kenapa Di Youtube Ya Karena Youtube Itu Mudah Jadi Semua Orang Tau Youtube Dan Dapat Mengakses Youtube Itu Sendiri Caranya Seperti Tadi Cuman Di Opsi Pilihannya Kita Pilih Di Publish Social Media Kemudian Klik Di Bagian Youtube Untuk Ini Masih Ada Facebook Page Kalau Yang Punya Fanspeg Atau Di Twitter Juga Bisa Nah Ini Saya Akan Mem Publish Video Ini Di Youtube Kemudian Ini Untuk Ijin Permintaan Ijin Dari Youtube Kita Allow Oh Pastikan Ini Nanti Bapak Ibu Sudah Memiliki Akun Youtube Bagi Yang Belum Memiliki Channel Youtube Nanti Akan Saya Berikan Tutorial Terpisah Nanti Di Pelatihan Bisa Saya Bagikan Nah Ini Untuk Akun Bisa Diklik Disini Sama Seperti Tadi Memilih Ukuran File Sama Yang Tersedia 720 Sama 480 P Untuk Yang Di Atas Itu Untuk Versi Berbayarnya Disini Kita Juga Bisa Menambahkan Judul Tadi Materi Yang Saya Buat Adalah Kegiatan Ekonomi Mungkin Ditambah Video Pembelajaran Kegiatan Ekonomi Misalnya Untuk Oh Terlalu Panjang Udah Gini Aja Atau Mungkin Bisa Dibuat Kalimat Yang Menarik Intinya Untuk Menambah Minat Orang Untuk Klik Nah Disini Untuk Deskripsinya Bisa Dibuat Seperti Contoh Saja Video Ini Dibuat Dengan Animaker Dan Untuk Pembelajaran Begiatan Ekonomi SMP Misal Gitu Nah Kemudian Untuk Teks Teks Ini Berfungsi Untuk Mempermudah Orang Dalam Menemukan Video Kita Jadi Di Teks Ini Kita Memberikan Seperti Kata-kata Yang Berkaitan Dengan Video Sekali Tadi Kan Saya Video Kelihatan Ekonomi Teks Itu Seperti Kata-kata Yang Berkaitan Atau Kata Kunci Bisa Ekonomi Video Oh Ya Pake Koma Video Koma Pembelajaran Sekolah Pendidikan Guru Siswa Daring Daring Sebagainya Jadi Fungsi Teks Disini Adalah Untuk Mempermudah Orang Dalam Mencari Video Kita Oke Jika Sudah Klik Publish Disitu Proses Menunggu Lagi Oke Mendapat Notifikasi Jika Sukses Nah Ini Seperti Tadi Kita Rendering Atau Proses Penggabungan Dari Yang Sudah Diedit Tadi Oh Iya Untuk Videonya Yang Tadi Di Download Manual Itu Juga Bisa Di Upload Ke Youtube Secara Manual Juga Tapi Saya Sarankan Lebih Efektif Seperti Ini Jadi Tidak Dua Kali Kerja Untuk Download Kemudian Upload Lagi Ke Youtube Karena Sudah Terhubung Dari Animaker Ke Youtube Oke Menunggu Proses Yang Lumayan Lama Seperti Tadi Saya Jelaskan Sedikit Tentang Youtube Jadi Misalkan Yang Tadi Bapak Ibu Mendownload Secara Manual Nah Kemudian File Tersebut Akan Ada Di Laptop Nah Lalu Bagaimana Caranya Untuk Meng Upload File Ke Youtube Itu Nanti Juga Saya Terangkan Di Video Yang Terpisah Dengan Ini Tentang Bagaimana Yang Pembuatan Akun Sama Upload Ke Youtube Ya Jadi Secara Manualnya Berbeda Ini Masih Pengecekan Data Menunggu Proses Rendering Oke Lanjut Masih Download Source Audio Jadi Jadi Untuk Proses Rendering Ini Juga Selain Koneksi Spesifikasi Laptop Juga Mempengaruhi Jadi Cepat Atau Lambatnya Itu Relatif Jadi Mungkin Di saya Ini Misalkan 5 Menit Nanti Bisa Juga Di Bapak Ibu 1 Menit Atau Bisa Juga Lebih Lama 10 Menit Relatif Sesuai Dengan Itu Masing Masing Spesifikasi Masing Masing Ya Sudah Ini Selesai Validasi Sukses Export Sukses Install Stream ID Sukses Kemudian Melanjut Ke Creating Download Link Mempersiapkan Link Download Lalu Seperti Apa Hasilnya Nah Hasilnya Ada Disini Ini Untuk Youtube Bisa Diklik Maka Akan Langsung Mengarah Ke Youtube Dan Ini Adalah Link Nah Kemudian Untuk Dalam Pelatihan Ini Nanti Yang Dikumpulkan Adalah Link Youtube Jadi Ini Yang Diatas Ini Bisa Bapak Ibu Copy Dengan Cara Di Blog Kemudian Klik Kanan Copy Atau Bisa Juga Nanti Melalui Bagian Bawah Sini Nanti Ada Yang Namanya Tombol Untuk Share Intinya Sama Saja Masih Loading Masih Berputar Putar Karena Koneksi Oke Baik Sepertinya Untuk Youtube Tidak Bisa Terbuka Karena Mungkin Ada Gangguan Dari Wavy Ini Sendiri Baik Bapak Ibu Jadi Intinya Seperti Itu Disini Juga Ada Keterangannya Tadi Video Yang Sudah Dipublish Itu Ada Dua Kali Yaitu Satu Di Download File Dan Satunya Lagi Berupa Youtube Nah Kemudian Untuk Pengumpulan Tugasnya Ini Hanya Cukup Berupa Link Youtube Saja Nah Jadi Bagaimana Caranya Saya Ulangi Lagi Bisa Diklik Ikon Youtube Lalu Di Bagian Atas Ini Bisa Diklik Kanan Kemudian Copy Nah Oh Ini Kebuka Bisa Dikopi Di Sebelah Atas Bisa Juga Melalui Tombol Share Klik Lalu Di Copy Link Klik Seperti Itu Dan Untuk Videonya Yang Sudah Kita Buat Tadi Ini Disini Judulnya Kemudian Ini Deskripsinya Oke Sudah Sesuai Baik Jadi Materi Saya Pada Kali ini Cukup Mungkin Untuk Jika Ada Salah-salah Mohon Maaf Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Man Tadi 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 Tadi